Ikuti program Camerak, catatan Menko Air Langan. Yang paling penting sebenarnya untuk kita menghadapi bonus demografi berbagai krisis adalah anak muda harus ikut serta di dalam sistem. Jadi nanti di acara-acara puncak itu semua kan diharapkan itu bisa offline semua ya. Ya kan kalau semua, artinya gini memang menjadi tuan rumah G20 ini ada banyak sekali manfaat yang sebetulnya bisa diperoleh oleh tuan rumah ya. Dengan begitu banyak event tadi, dengan begitu banyak program yang dilakukan. Jadi ini luar biasa saya kira Mbak Putri. Nah kalau Mbak Putri selain di urusan nanti pertemuan yang pemudahnya, nanti terlibat di urusan apa lagi? Karena aku juga menjadi anggota BKSAP, Badan Kerja Sama Antara Parlemen. Kita juga terlibat di Parlemen 20, di mana di situ berbagai isu diplomasi juga akan dibahas. Dan di situ juga kita secara aktif mendorong isu-isu yang menjadi topik utama di G20 juga gitu. Jadi dari mulai energi baru terbarukan, sampai dengan isu pemulihan ekonomi tentu akan menjadi salah satu fokus kita. Dan yang paling penting bagaimana Parlemen bisa bertransformasi menghadapi semua perubahan global ini gitu. Karena kan bukan hanya DPRR ini yang menghadapi perubahannya gitu. Parlemen di negara lain juga mereka harus mengadopsi teknologi untuk bersidang. Kemarin ketika lockdown mereka tetap harus fokus untuk menggulirkan legislasi untuk pemulihan ekonomi dan lain-lainnya. Itu kan menjadi pembelajaran yang sangat berharga gitu. Jadi tentu di forum ini juga kita nanti akan mendengar dari Parlemen negara lain. Mungkin ada strategi mereka yang bisa kita adopsi di sini untuk ke depannya menjadi mitigasi kita untuk bencana yang akan datang gitu. Tapi kita sangat berharap bencana ini jadi yang terakhir tentunya gitu. Jangan sampai ada pandemi lagi. Nah dari tiga isu utama tadi, apa sih goal kita sebagai tuan rumah? Kalau dari infrastruktur kesehatan, tentu kita sangat berharap bagaimana negara-negara maju di G20 ini selain berbagi terkait dengan distribusi vaksin, tapi kita juga bisa belajar terkait dengan bagaimana mereka mengadopsi inovasi-inovasi yang mereka gunakan untuk penanganan pandemi di negaranya masing-masing. Jadi kalau misalnya sekarang Indonesia lagi menggodok vaksin merah putih, sementara negara-negara lain sudah ada yang lebih dahulu sukses dan mendistribusi vaksinnya yang sekarang kita pakai, semoga ke depannya kita bisa mengadopsi teknologi mereka supaya bisa bikin sendiri dengan tempo yang relatif lebih cepat. daripada sekarang. Dan itu membutuhkan investasi di sektor riset tentunya. Risetek ini kan menjadi sangat penting sekarang. Terus dari segi energi misalnya, kita sadar bahwa kita juga harus bisa mandiri secara energi, apalagi kita tahu energi fosil dan lain-lainnya itu sudah banyak sekali mengalami perubahan, perkembangan sekarang. Nanti kita bisa kolaborasikan dengan energi baru terbarukan. Kita juga di Komisi 11 kemarin membuat peraturan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpanjakan, di mana di situ kita telah menuliskan bagaimana kita bisa mengadopsi pajak karbon. Jadi pajak karbon ini akan menjadi salah satu gerbang kita untuk bisa ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan, lebih bisa mengadopsi energi baru terbarukan. Terus kalau dari segi, tadi kan sudah kesehatan, energi, transformasi digital, tentu juga kita nanti akan mendiskusikan bagaimana talenta-talenta digital di negara-negara berkembang itu tidak malah loncat ke negara-negara yang lebih maju, karena mereka merasa di situ lebih promising karirnya dan bisa lebih dihargai talentanya. Padahal kita sebagai negara berkembang dengan pasar jumlah konsumen yang terbesar di ASEAN, itu seharusnya bisa menarik talenta-talenta kita untuk bekerja di negara kita sendiri daripada hal-hal yang kita mencari di luar. Padahal kita tahu talenta Indonesia itu banyak sekali yang sudah dipakai oleh lembaga-lembaga ternama di dunia internasional. Wah, luar biasa. Ini menarik sekali dan banyak sekali hal yang bisa kita... Saya ingin ngomong lagi tapi gak usah diborong lah semuanya hari ini. Dan yang menarik, Putri juga sangat antusias ya bicara soal itu semua, karena dulu memang latar belakang pendidikan dan juga sempat di OJK ya, sehingga nyambung ya, mengalir aja. Ngomong soal keuangan, macem-macem itu. Dan ini luar biasa. Oke, Pak Putri, saya minta Pak Putri dari obrolan kita closing statement muap. Yang paling penting sebenarnya untuk kita menghadapi bonus demografi, berbagai krisis adalah anak muda harus ikut serta di dalam sistem. Itu yang selalu kita ulang-ulang sebenarnya. Jangan takut sama sistem yang sudah ada, karena ketika kita menjadi pengamat, kita tidak bisa melakukan perubahan secara langsung. Ya kan? Kalau misalnya kita berada di dalam, kita bisa tahu susahnya menafigasi berbagai stakeholder yang ada di dalam ini, kita bisa jadi, apa ya, belajar lebih awal nantinya 20-30 tahun lagi ketika kita menjadi, insya Allah menjadi pimpinan di sektor masing-masing, kita sudah belajar dari kesalahan hari ini. Jadi itu yang selalu aku galakan. Tahun lalu di U20, di KTT Pemuda G20 itu juga kita mendorong bagaimana kita bisa punya kuota untuk pemuda. Kalau sekarang baru ada untuk perempuan 30%, kita inginnya suatu hari nanti ada kuota untuk pemuda di bawah umur 40 tahun maupun untuk bertugas di lembaga eksekutif maupun legislatif gitu. Dan juga yudikatif. Jadi itu ajakan untuk kita semua dan untuk Golkar tentunya, semoga anak-anak muda yang di Golkar terus semangat dan terus belajar dari senior-senior seperti Bang Sebastian ini, supaya kita bisa lebih matang dan mumpuni ketika sudah pada waktunya nanti kita menjadi pemimpin di bidang kita masing-masing. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri. Senang bisa ngobrol. Ini ngobrolnya santai tapi serius ya. Materi yang dibahas juga berat-berat sebetulnya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Putri.